Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu video ini dan di-like jika teman-teman suka. Langsung saja, mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video pertama ini adalah penelusuran nekat dari seorang pemburu hantu yang nekat menguji nyalinya di salah satu bangunan bekas restoran terbang kalai. Yang disitu dia bercerita bahwa pemilik dari bangunan tersebut menjadikan karyawannya sebagai tumbal dan dikuburkan di bawah pohon dekat bangunan tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi dan tak lama setelah penelusurannya, dia dikagetkan dengan sosok kepala yang mengintip dari balik tembok. Dia pun mencoba mendekatinya dan ini yang terjadi. Hilang? Hilang? Suaranya dari pohon disini ya? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang Allah kusti Suara Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Lahilaha illallah Balik dulu, gue balik Tadi perasaan ada yang terbang, Dayul Perasaan ada yang terbang, Dayul Astagfirullahaladzim Sintan Panter menjel, Panter menjel, Panter menjel, ya Allah kusti Mbah 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 Video penelusuran kedua ini berasal dari seorang pemburu hantu beda alam ofisial Yang pada malam itu Kishiro dan alam mencoba mengungkap tentang mitos sosok pocong yang sering muncul di salah satu perkebunan milik warga Konon pocong tersebut sering mengganggu warga yang melintas di sana Benar saja, tak lama setelah penelusurannya, dia dikagetkan dengan penampakan pocong yang mengintip dari balik pepohonan Kishiro pun mencoba mendekatinya Dan ini yang terjadi Masuk ke pohon Kunci Lungurung-lungurung, takkan, tak kunci langsung Kunci langsung Kunci langsung Oke Ketoklah, jelaslah Biar Astaghfirullah Astaghfirullah Apa kalah? Buka gue ya Emang gak oke Mana dia kok ya Masuk gue temgi Apa? Video selanjutnya ini adalah penelusuran dari channel Rafli CBM Yang pada malam itu Mereka mencoba memasuki salah satu hutan yang paling terkenal angker disana Mereka pun mencoba menelusuri setiap bagian hutan disana Dan tiba-tiba terlihat sosok pocong dari kejauhan Dia pun ingin mendekatinya Dan ini yang terjadi Kepaapa? Kek, 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 kek! I lon KAI Bener Ini bro Raid Victoria Woi Alaa, kayak setengah badan Julio agaknya Gerak mencari Muter bro SUSEN Oke siap Hai siap Video keempat ini adalah cuplikan mengerikan dari True Horror Story Yang menceritakan seorang wanita yang sedang melaksanakan sholat Namun tiba-tiba dia seperti mendengar suara aneh dan bisikan di belakangnya Dan tak lama setelah itu muncul penampakan mengerikan ini Tidaklah Pak, dia siang dia Tidak ada, tadi apa-apa dengar bunyi embol apa tadi? Tidaklah Pak, kan dah sholat dulu, selalu bikin embol-bukankah Tidak ada, tadi apa-apa dengar bunyi embol-bukankah Kan dah bunyi embol-bukankah Azhar terus sampai lepas tu dah berapa minit Tidak tahu tak nak tak start? Bibi ke? Banyak Ahal! Terlihat seorang wanita yang pada saat itu sedang sendiri di rumahnya Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan bayangan hitam yang melintas di hadapannya Dia pun mengira bahwa itu adalah suaminya yang mengerjainya Dan ketika dia menyadari hal tersebut bukanlah dirinya Dia pun mulai panik Simak baik-baik videonya Bibi 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 Dibi Bibi Dibi Bibi 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 tenang-tenang tenang-tenang permisi 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 senterin 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 enggak usah-usah di belas mutu tuh punya butuh kuat untuk misi jangan sentri-sentri-sentri-sentri ada nggak itu itu pantesan permisi kenapa selamat menikmati